ini datangnya di dalam box apakah ini worth it apa enggak and let's see how it goes halo 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 welcome back to the channel saya Iki dan kali ini kita akan membicarakan salah satu topik dalam rangka back to school apakah itu kali ini kita bahas akan membahas kasur in the box nah ini adalah yang video lalu kita membahas kasur in the box pro kali ini kita akan membahas kasur in the box plus soalnya kemarin banyak yang DM di insta tentang kasur, tentang bantal, tentang tidur dan banyak sekali yang DM saya tentang review kasur in the box dong jadi saya beli sendiri dengan uang saya sendiri saya tidak dibayar atau di endorse dengan kasur in the box so this is just my personal opinion what do I think about kasur in the box dan saya bisa bilang bahwa saya cukup bangga karena ini adalah tempatnya ini Madein di Bandung, Jawa Barat so bagaimana produk aduk bangsa well kita akan membahas 5 hal kali ini dalam video ini apa itu kasur in the box saya beli yang mana kita akan unboxing yang ketiga yang keempat kesan pertama saya dan yang kelima apakah ini worth it apa enggak nah pertama-tama apa itu kasur in the box seperti yang saya bilang dari video-video sebelumnya bahwa lintinya kasur ini datangnya di dalam box bukan kayak kamu ke toko kasur terus mereka datang dengan bentuknya udah jadi kasur tapi yang unik dari mereka adalah kasur in the box seperti di sebelah saya ini nah kasur ini menggunakan teknologi baik perbonel, busa, extra cool extra cool gel, extra cool fabric or memory foam tergantung dari varian yang kita beli karena di kasur in the box variannya itu cukup banyak nah dari harga bermacam-macam dari sisi ukuran tebal kasur teknologi yang dipakai di sini dan spesifikasi apa saja yang dipakai di kasur itu saya beli yang mana saya beli kemarin saya beli 2 saya beli yang kasur in the box pro tapi kali ini ini adalah in the box plus kalau nggak salah yang brand ambasadornya Raffi Ahmad kalau nggak salah dia duduk di atas kasur ini kalau nggak salah dia juga pernah deh maksudnya buat video tentang ini anyway yang saya beli ini kasur in the box plus 120 x 200 dengan harga sekitar 2,5an tebal ini katanya 28 cm yang untuk in the plus yang untuk pro adalah 23 cm mereka mempuncai super cool fabric katanya membuat kasur lebih dingin extra cool gel memory jadi mengikuti memori tubuh kita bonel spring spring dengan high quality density foam busa premium dan mendapatkan 1 free bantal dan free ongkir jawa, bali, dan kota-kota besar di Sumatera seperti apa? in the box plus? well let's see what we can do nah katanya unboxing ini harus segera dilakukan 28 hari setelah pengiriman jadi ini juga ya nggak langsung beli terus langsung same day instant delivery waktu saya beli itu datangnya about 5 to 6 days after I purchased it so ini cukup cepat loh tapi bukan berarti beli sekarang terus cepat gitu same day atau besoknya nyampe no give them some time kayaknya ini mesti di custom ukurannya and everything so but whether it's worth it let's see and seperti yang dijanjikan kita mendapat one pillow dari untuk ini mungkin kalau untuk katanya sih kalau untuk kasur yang besar yang mendapat tuh tapi kasur saya ukuran 120 dan there you go ada brand ambasadornya di dalam ini I think you know who is oke nah sekarang kita bisa lihat kayak apa sih dalamnya nah kalau dilihat kita perbandingan dari yang sebelumnya ini kasurnya jauh lebih tebal ya dari si kasur in the box pro so kita nggak tunggu lagi kita membuat ini menjadi kasur see ya oh sana buka-buka oke 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 sekarang kita akan buka bantalnya ini sih first impressionnya dulu ya ini yang disebut dengan cool fabric dan ini menurut saya ini beda banget sama si fabric yang tadi di kasur in the box pro dan toppernya juga lumayan tebal nah gimana caranya saya akan taruh ini dengan spray dulu and let's see how it goes but so far I like what I feel and I see oke kesan pertama ini adalah kasur in the box plus gimana rasanya coba kita coba ini sih enak banget dan ini menurut saya beda banget dengan si kasur in the box pro lebih empuk and saya bisa merasakan si gel extra gel memory foam nya terus dari ininya sih busanya kayaknya beda deh kayaknya juga lebih tebal topper nya juga kayaknya mungkin dimasukin gel disininya and tapi oleh karena kita hanya mendapat satu bantal and bantal ya ternyata yang si kasur in the box plus bantalnya agak sedikit lebih besar daripada si kasur in the box pro but then again dengan ukuran 120 saya hanya mendapatkan satu bantal dan untuk menambah kenyamanan tidur tentunya kayaknya perlu ditambah bantal-bantal lain dan definitely ini adalah teman si weight blanket yang cocok dengan ini alright bagaimana caranya oke let's see that that oh ini enak banget dan menurut saya dengan badan yang saya kurang minimalis ini dengan ukuran satu saya kan beli 120 ya menurut saya dengan ukuran 120 untuk kita memakai dengan sendiri I think this is very comfortable khususnya dengan kalian yang suka tidurnya ke kiri dan ke kanan menurut saya 120 nya worth it dan in the box plus menurut saya dengan harga segitu dan apa yang didapat kenyamanan dengan ini saya bisa yakin karena terakhir-terakhirnya emang saya lagi cari kasur so dengan harga yang even sampai 3x4x lipat saya belum mendapatkan kasur yang pas ini memang dia kasur tipe-tipenya soft so kalau kalian punya you know back problem and all that konsultasi dulu aja apakah kasur yang soft tapi ini tidak sesoft si kasur in the box pro so ini soft tapi juga supportive so I think this is pretty pretty good dengan extra gel memory foam pocket spring lapisan busanya bawah di atas so I think they're using a lot of cushioning I really 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 like it is it worth it so dengan harga 2,5an yang kita dapat menurut saya dengan harga segitu saya Leti juga cari kasur dan itu harganya 2-3-4x lipat and for me ini tidak even mendekati kenyamanan ini so dengan harga segitu I think worth it dengan segala macam teknologi yang dia pakai you know extra gel foam good pair boning pair bonel you know with lapisan atasnya atas bawah itu pakai busa and then with extra gel memory foam I think that's pretty pretty worth it dengan harganya segitu so you get what's your money worth I think even more tapi kalau misalnya beli ini menurut saya jangan lupa beli bantal extra and you know beli guling and beli selimut so untuk menambah kenyamanan tidur atau mengoptimalkan kualitas tidur so what do you think let me know di komentar di bawah and apalagi yang anda ingin bahas dalam edisi edition Back to School don't forget to subscribe dan lonceng beli bunyikan so you get notified kalau ada video-video baru dari saya I hope I'll see you in the next video be kind be cool and stay humble see ya bye